Intro Saudari berkah dalam Kali ini saya akan mengangkat hal bersyukur Apakah landasan kita bersyukur? Pertama-tama adalah karena Tuhan begitu mengasihi kita Yesus mengatakan saya datang bukan untuk menghukum tetapi untuk menyelamatkan Yakinlah kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Ini sebuah iman Maka tanda orang beriman adalah Ia sanggup bersyukur apapun dan apapun yang terjadi Ada sebuah kisah keluarga muda Yang tidak berangkat bekerja Pagi itu karena terburu Sang suami Ketinggalan domennya Rumah mereka itu ada di kompleks Mereka keluar ke jalan besar Menghadapi kemacetan Istrinya ngomel-ngomel Wah ini sih papa kesiangan kita jadi kena macet Saat itulah suami sadar kalau domennya ketinggalan Waduh mah domen saya ketinggalan Sang istri marah Ya sang papa gimana sih udah terlambat domen ketinggalan Ini hari paling sigal Tetapi setelah berdebat Mereka pusatnya kembali mengambil domen Sang suami Setelah sampai di rumah Keluar masuk ke rumah Sang istri tinggal di mobil Sang suami ingat domennya ketinggalan di dapur Sang dia masuk dapur Dia terkejut Dapur yang penuh asam Dilihat ternyata Sang istri paham mematikan kompor Dan di atas kompor ada panci Sang suami dengan sigap Menyelamatkan panci Dan membersihkannya Mematikan apinya Lalu kembali ke mobil Sampai di mobil Sang istri masih marah-marah Gimana papa ngambil domen Sampai sekali Lalu sang suami mengatakan Mama tadi lupa matikan kompornya Ui ya pak Terus Sudah saya matikan Wah untung ya pak Domen papa ketinggalan Lalu gimana mamat Tadi bilang Hari paling siang Sudah sudah hari Hari itu ya Menurut sang istri adalah hari paling siang Ternyata Hari yang beramat Justru karena Domennya ketinggalan Umatnya selamat Dari kemataran Bagaimana kita merefleksikannya Pertama adalah Tidak ada yang kebetulan di dunia ini Sebagai orang beriman Kita yakin Hidup kita adalah Kegaman Tuhan Maka tidak ada yang kebetulan di dunia ini Termasuk dompet ketinggalan Yang kedua Tidak ada hari yang paling siang Maka kita jangan pernah memaki hari Jangan pernah memaki peristiwa Karena kita tidak tahu Kedepannya akan ada apa Yang kita tahu Tuhan mencintai Tuhan menyelamatkan kita Berkaitu saudara-saudara Bersyukurlah senantiasa Kapanpun dan Apapun yang terjadi Demikian dari saya Romo Danang Muramasti SJ Kepala Jaman Karnisius Magna Terima kasih